Derma Wanita Persatuan atau DWP DKI Jakarta melakukan kunjungan ke Pulau Tidung Kecil, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Jumat 11 Agustus 2023. DKI, makin mantap! Suka Jakarta, untuk Indonesia! Ketua DWP DKI Jakarta, Endang Lestari Joko Agus Setyono, mengatakan, kegiatan ini dikemas dalam program Jumat Berkah Berbagi. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian anggota DWP DKI Jakarta terhadap sesama. Menanggapi hal ini, Ketua DWP Kepulauan Seribu, Rita Susanti, menyambut baik dan terima kasih kepada DWP DKI Jakarta yang telah mengadakan kegiatan di wilayahnya. Diharapkan, berbagai kegiatan bersama ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Suhartini Eliawati, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DWP DKI Jakarta yang telah berbagi makanan di lingkungan kerjanya. Selain kegiatan Jumat Berkah, para anggota DWP juga diajak untuk melakukan aktivitas kelestarian lingkungan dengan restooking ikan sebanyak seribu ekor jenis ikan nemo, bawal laut, bawal bintang, dan kerapu. Kemudian, menanam seribu bibit mangrove sebagai bentuk perlindungan terluar laut dan panen terung. Dewan BerdKI Menarang Mangrove Mantap! Terima kasih telah menonton! 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 itu sudah sekitar dari mulai tahun lalu sudah 4 kali jadi memang sudah kerja kami dan ini kolaborasinya pas bersama dengan Minas KPKP dan kami diajak ke Pulau Tidang untuk menemukan rasa kasih sayang kebersamaan dan tentunya kita menemukan solidaritas pada sesama jadi kita kumpulkan PCLP yang ada di Pulau Kepulauan Seribu tadi kami bagikan sekitar 300 box jadi sebetulnya sarapan bersama seperti itu yang juga manfaat pada pagi hari ini tadi kita membagi 3 kelompok sesungguhnya 3 kelompok kegiatan yang pertama adalah Jumat berkahnya itu sendiri kemudian yang kedua adalah mencoba menggandeng kalau ibu-ibu dan mawanita nanti bicara tentang konservasi itu tentu berbeda masyarakat menerimanya kalau kami kan sudah bagi masyarakat rasa-rasanya KPKP tapi begitu nanti Dharma Wanita kemudian menyampaikan ke keluarganya ke anak-anaknya bagaimana pentingnya tentang lingkungan itu yang sesungguhnya kita harapkan jadi tadi kita melakukan restocking itu mengembalikan ikan-ikan ke laut ada seribu ekor tadi kita kembalikan jenisnya adalah ada ikan nemo bawa laut bawa bintang kerapu kemudian setelahnya kita menanam seribu bibit mangrove tujuannya apa? tujuannya mangrove itu adalah perlindungan terluar yang ada di laut setelahnya ada padang lamun dan yang terdalam itu adalah terumbu karang yang untuk rumahnya si ikan nemo nah setelahnya ini kita bersama-sama melihat menanam gerakan Jakarta menanam bagaimana kepedulian BWP DKI Jakarta ikut mempertahanan ketahanan pangan itu sendiri El Nino itu terjadi atau tidak terjadi yang penting DKI Jakarta sudah siap bagaimana kita menyiapkan kebutuhan konsumsi sayur ataupun tanaman-tanaman hortikultura untuk keluarganya perlu disini saya sampaikan peran BWP DKI Jakarta menyiapkan bibitnya secara gratis silahkan saja bisa secara online atau mendatangi kantor-kantor kami yang terdekat dengan rumahnya kemudian yang terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan jajarannya Ibu Bupati yang sudah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa terhadap perjalanan kami seperti itu Terima kasih Bupati seribu pulau seribu pesona Terima kasih